Seorang wanita muda ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan di kampung Cikedokan, Cikarang Barat. Pembunuhan ini terungkap setelah pelaku yakni pacar korban menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Jasad wanita penghuni kontrakan bernama Eka Yuli Pertiwi, berusia 23 tahun, ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya di kampung Cikedokan, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Senin Siang. Kepolisian sektor Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi yang tiba di lokasi, langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan identifikasi terhadap korban. Korban ditemukan tewas dengan kondisi luka memar pada bagian leher dan luka lecet pada bagian wajah. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati untuk diotopsi. Berdasarkan keterang saksi di lokasi, peristiwa pembunuhan terungkap setelah terduga pelaku berinisial MS menyerahkan diri ke Polsek Jempaka Putih, Jakarta Pusat. Polisi yang mendapatkan informasi dari pelaku, kemudian mendatangi tempat kejadian perkara dan mendapati korban telah tewas. Korban dan pelaku merupakan sepasang kekasih yang sebelumnya mengaku sebagai pasangan suami istri. Keduanya telah menempati rumah kontrakan tersebut dua bulan terakhir. Terus tuh dia bilang dia dapat laporan dari Polsek Jempaka Putih katanya ada pelaku, abisnya kek pacarnya di dalam kontrakan, nah serokannya tuh disini mentoknya, nah bener ada kontrakan yang duro dia, nah terus kan ngeliat dari KTP si pelakunya tuh pas dikasih lihat, wah iya bener dia yang ngontrak disini gitu, pas dibuka pintu kontrakan, iya bener di dalam kamar ada mayat. Ini kami sudah amankan TKP, kemudian kita olah TKP, dan jasad jenazah al-mahum, sementara masih kita berikan ke rumah sakit ramadjati, rumah sakit polri ramadjati, untuk dilaksanakan atopsi, sehingga kita bisa tahu penyebab kematiannya seperti apa. Kemudian, untuk tersangka saat ini sudah kita amankan, tersangka sudah kita amankan, sedang dalam pemeriksaan, untuk kita gali, dalami motif-motif daripada tersangka melakukan penerbangan ini. Kasus peminduan tersebut kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.